Halo teman-teman semuanya selamat lagi di channel aku Rizky Fernando Batubara Nah jadi disini di video kali ini ya tetap aku tetap nge-update si NMAX lagi Jadi di video kali ini aku update si NMAX itu sesuai thumbnailnya lah Kalian lihat aku ganti saklar cut off sama gas kontarnya Saklar cut offnya itu sama gas kontennya semakin kita sabri Ini kita lihat bareng-barengnya ya Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam Jadi langsung kita buka aja nih apa aja isinya Nah jadi nanti sistemnya itu kalau kayak biasa orang kan ada dua tombol dia Setempat untuk cut offnya, matikan engine startnya di on atau off kan Baru tombol lagi tuh starter Nah kalau disini dipakai yang kereta sabri ini beda Dia cuma setombol ini aja dia Jadi kalau kita saat paling atas ini Ini lah dia untuk mematikan mesin Ini tuh hidup Baru tuh starternya kebawahnya lagi Sebenernya aku rencana kemarin tuh mau ganti saklar cut offnya aja Cuman kan kalau di standar NMAX Dia saklar kanannya tuh Langsung ada untuk aliran tali gasnya Tali gas ke throttlenya kan Jadi gak bisa gue ganti ini aja Aku harus ganti gas kontan Gimana di beberapa orang di NMAX itu memotif saklar ini Itu biasa mereka pakai gas kontan yang KTC Domino apa segala macem lah Jadi karena aku ini udah punya kereta sabri Sabri itu kereta yamaha ya Sabri Aku ganti gas kontannya pun punya gas kontan sabri gitu Nah jadi Untuk paketan gas kontannya Dia ini ada Holder ya Holder atasnya sama Holder bawah Untuk harga holder atasnya Rp17.000 Untuk harga holder bawah Rp18.000 Setelah itu Ada dua baut Ada baut Baut holder sih ini Baut untuk kesini nanti Satu bautnya tuh seharga Rp2.000 perak Iya Dua biji jadi Rp4.000 Dan yang ini tuh kabel gasnya Kabel gas kereta sabri nya Tapi Nanti yang kabel gas kereta sabri nya aku pakai Nah jadi nanti di Kabel gas sabri ini Aku tuh cuman mengambil Ini aja Karetnya Karetnya Ini aja Untuk yang Dalaman ini Talinya ini Dibuang Talinya ini Aku pakai jadi yang Kretaleksi nya Jadi kalau harganya ini dia Rp108.000 Nah Kalau tali ke seleksi Yang agak lumayan mahal Harganya Rp160.000 Aku di dua toko Aku di dua toko Kalau untuk Ini aja Sepuluh Di toko beda Terus untuk Paketan Gak spontan sabri nya Total semua ini Rp147.000 Aku bikin ini Langsung di Dealer Yamaha Yamaha Alfa Scorpi Kalau untuk Kabel gas seleksi nya Harganya Rp160.000 Jadi untuk Aku ganti semua total Yang di sebelah kanan ini Ini dia Ada paketan Paketan gas Kontan sabri nya Rp147.000 Saklar cut off nya Rp110.000 Ditambah Kabel gas seleksi Rp160.000 Jadi totalnya Rp417.000 Kalau salah nanti Buku kalkulatori Masa penghidin Benar-benar Cuma Salah aku nanti Pas begitu Kalian Mau ganti Mau belanja barangnya Jangan Kalian ambil semua Paketan sabri Kayak di toko beda Banyak itu Paketan sabri Rp450.000 Gitu-gitu Jangan Karena sayang Karena di sabri nya Kita gak semua Kita gunakan Contohnya Kayak Slong song nya itu Untuk gas nya itu Itu gak kita pake Kita pake yang bawaan Nmax nya aja Yang bawaan standar Jadi Kan mau baju Kalau gak salah Rp80.000 lagi nambah Jadi kalau Untuk yang harus Jadi yang harus diganti Itu angin aja Paketan sabri Aku beli ini Ada holder nya Ada baut nya Sama Taliga seleksi Dan taliga sabri nya Itu aja yang lain harus dibeli Ini nanti detail-detail nya Gue videoin lah Pas di bengkel Jadi video ini langsung Lompat ke bengkel aja Kalian ikutin terus Nah jadi aku udah sampe di bengkel Ini dia Tegas nya Kabel gas seleksi Jadi kan ini Kabel gas Sabri nya Baru nanti Ininya dibuang Yang ini Yang ini Ini dibuang Dipake lah yang Kabel gas Seleksi nya ini Dalamannya Mana dia Nah ini Dipake ini Ini Jadi kenapa ini Gak dipake Karena pas dari atas Disini Dibuat ke throttle nya Gak sampe Kependean Makanya kita pakai kabel gas link Si bertanjang Oke Tadi yang aku bilang itu Gak bisa aku ganti saklar Cut off nya aja Perkara Ini dah Ini kan Standar n-max nya kan ini Ini Langsung ada Kabel gitu disini Di saklar nya Kalau yang Cut off subray nya kan Kayak ini Gak ada jantung tempat kabel nya Kabel gas ini Jadi untuk masak aku harus ganti gas kontan Masak ini Ini harus dibuka Ini harus dibuka Karena kabel gas nya kan berusaha Mungkin langsung nanti ke trotol nya Trotol nya kan di bawah sana Sudah Menurut Masak Berterusaha Elang Selain The introduk Nah jadi ini hari besoknya aku pemasangan gas fontan dan saklar merek kereta Sabre Dan malah aku gak bisa buat closing dan gak bisa rekam proses pemasangannya sampai selesai Perkara udah malam jadi gelap, bankernya lumayan gelap Jadi aku besoknya lah hari inilah aku baru bisa buat closing sama aku videoin kalau udah terpasang gimana Untuk pemasangannya mungkin gak bisa aku jelaskan karena panjang proses pemasangannya Kalau kalian ke bengkel, kalian serangin aja sama mekaniknya pasti mereka bisa pasang Cuman saranku itu kita jangan membeli semuanya, kita hanya membeli saklarnya, membeli gas fontan Sabrennya kan, holdernya ini Baru kita beli tali gasnya Kalau untuk slongsong ini, untuk gas ini, itu dia yang standar bawakan NMAX Jadi gak usah beli lagi yang punya Sabrenya Satu lagi, karena kan tali gas Sabre ini, dia itu pendek Jadi gak sampai ke trotol bawah NMAX-nya Jadi kita mengganti ini juga untuk punya Lexi Jadi kalau talinya ini, jadi punya Lexi lah ini ceritanya Makanya kita beli tali gas Sabre Kita mau ngambil ininya Kita mau ngambil ininya aja Ini dia udah hidup kan Nah, untuk mematikannya, dia ke atas begini aja Udah, mati Menghidupkan, tekan rem Ini normal lah kan Karena kan nyidupin NMAX-nya harus tekan rem Atau metik-metik lain pun Tidak harus tekan rem untuk menghidupkannya Tekan rem, turunkan Beres Matikannya, dia yang ke atas Hidupannya gini aja Simple Nah, terus gas konten Sabre ini Ini bener-bener enteng Enteng kali, serius Ini enteng kali Pakai saklar Sabre Bener-bener enteng Enak Mungkin sampai sini aja video aku Untuk pemasangan saklar Sabre Dan gas konten Sabre Jangan lupa lupa subscribe Tengok like Dan share video ke teman-teman Dan semuanya Aku istri peranamu mengucapkan Terima kasih Terima kasih